Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada Sepertinya akan rilis di game busit atau mode busit terbaru di tahun 2023 Disini ada Jetboost 3 SRD ya Tronton Scania K410 Yang untuk gambarnya ini saya dapatkan dari Facebooknya Mas Mampat Nasir ya Ini sepertinya mode dari Mas Mampat Nasir yang di convert oleh KP Project atau KP ya Nah, untuk mode-nya ini sepertinya akan berstatus sell Karena saya baca di kolom komentarnya itu akan sepertinya sell gitu ya Tetapi nggak tahu nanti apakah free atau sell Intinya kita tunggu saja nanti infonya lebih lanjut ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru di tulisnya Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mereview untuk body-nya ya Atau body ya Kita mereview body-nya saja Kalau yang lainnya itu belum ada info lebih lanjut ya Mengenai model Apa itu seperti speknya, variannya, dan sebagainya itu belum ada ya Nah, ini kita akan mereview yang ada di gambar saja ya Nah, disini untuk detailnya juga lumayan mantap ya Ini menggunakan mesin Scania K410 Tentunya yang sudah triple axle atau tronton Jadi keren banget ini Ini adalah buritannya atau bagian belakang dan juga bagian samping kanan ya Disini terlihat Seperti pada umumnya Jetbus 3 SRD Tuh, ada Scania-nya juga Terus ada Adibutro Dan mikis-ikisnya seperti biasa ya Dan disini ada semacam winglet Di bagian belakangnya Terus ada pipa stainless yang dari depan hingga belakangnya Mantap ini Untuk rodanya sendiri ini sepertinya menggunakan roda dari Alcoa ya Atau roda aluminium ya Terus untuk yang lainnya Seperti kaca-kaca, selendang, ini masih sama ya Dan disini untuk bukaan animasi bagasinya Ini terbuka dua ya Jadi tidak terbuka semuanya Jadi terlihat lebih realistis gitu ya Wah keren banget ya Terus untuk bagian depannya Ya standar ya Seperti biasanya Kita lanjut ke gambar yang kedua Nah untuk gambar yang kedua disini Dari interiornya ya Nah dari interiornya disini Ini kalau yang biasanya itu standar lah ya Seperti ada disini ada gegangnya Wih mantap loh Biasanya ini Nggak ada di mod-mod yang lainnya Tetapi ini detail banget Sampai di gegang pintu untuk Akses keluar masuk ini dibikin ya Dan disini ada mid-nya juga Terus ada panduan map Terus untuk bagian tombol-tombol Di sini juga lumayan rapi ya Wih mantap pol ini Handbagnya disini Di sebelah kanan Terus Mungkin Untuk di bagian Kaca depan ini Kalau dikasih aksesoris Kayak boneka-boneka Strobo Dan yang lainnya itu Bakal yang keren ya Kayak boneka-boneka itu Makin Melambah variasi Dari interiornya sendiri Yang ingin Dan disini juga ada Sudah ada Tap e-money Atau Biasanya kartu tol itu ya Terus Untuk steryas Disini sudah dilengkapi Dengan wood panel juga Jadi mantap Pokoknya keren banget ya Ini untuk Modnya Disini untuk sepiannya Juga lebar banget Tidak terlalu kecil Jadi untuk pandananya Juga lumayan enak Terus kita lanjut Ke bagian gambar sini Ini bagian Gambar kiri Disini gambar kiri Seperti pada Gambar kanan Ini untuk bagasinya Hanya terbuka satu Mungkin bagian sini Ada toiletnya Dan Ini kalau Dikasih livery Dari bus Gunung Harta Atau bus Satria Muda Satria Muda itu Yang K410 itu Keren banget Terus Untuk bagian lainnya Kurang lebih sama ya Kita lanjut ke Bagian selanjutnya Nah Ini untuk Lampu interiornya Sudah menggunakan Model lampu kekinian Jadi Sudah ada warna Degradasi Di bagian interiornya Jadi Lebih keren banget ya Itu bisa Teman-teman lihat Untuk Bagian Lover AC Itu sangat-sangat Detail ya Jadi Enggak setengah-setengah Wih Mantep loh Ini Keren ya Untuk teksturnya itu Di interiornya Enggak hanya Detail di bagian Kabin saja Tetapi Di kabin penumpang Juga detailnya Mantap ini Terus ini Ya Ini seperti yang Belakang tadi Nah ini dia Untuk bagian depan Untuk bagian depan Disini sudah Full variasi ya Tuh ada Winglight Hidrolik Terus ada Petunjukan Melat nomor Untuk Wipernya Disini Hanya ada Di wiper Bawah saja ya Dan Ternyata Disini sudah Ada strobonya Jadi Keren banget ya Tuh bisa teman-teman Lihat ada Dua tumpuk ya Kayaknya Ya Sepertinya Dua tumpuk Wah Di bagian atas Ternyata ada Tiga ya Wah Mantap loh Ini Full strobo Ini nanti Terus selanjut Kita ke Gambar selanjutnya Ini Samping kiri Kalau tadi itu Saya main kanan Kurang lebih Sama ya Terus ini Untuk bagasinya Karena ini Sudah space frame Jadi sudah tembus ya Montor Bisa masuk Dan ini Model lampunya Terlihat sangat detail Sekali ya Wow Mantap ini Oke Itu Adalah gambar yang terakhir Atau ini gambar yang terakhir Dan Kita tunggu saja nanti Untuk Update perkembangan Dari mode ini Entah nanti Rilisnya Kapan Dan apakah free Atau sel Kita tunggu saja Dari infonya Mas Mubat Nasir Jangan lupa Buat teman-teman Buat subscribe Di channelnya KP Dan juga Mas Mubat Nasir Supaya tidak Ketinggalan Setiap info terbaru Dari mode-mode Yang Akan kita review nanti Oke Sekian Video yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Tentang review Mode push Yang akan hadir Di tahun 2023 Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kata Sama beri siap dan channel Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Bersiap Bermani ya Sub indo by broth3rmax